Kebusukan cara kita berhukum lagi yang untuk dikomentari sudah membuat mual gitu Saya sebenarnya agak males tuh Kementar ini satu kebusukan cara kita berhukum lagi yang untuk dikomentari sudah membuat mual gitu Sehingga saya berkata ya sudah lah apa yang kau mau lakukan aja merusak hukum itu Tapi kemudian saya menjadi terpanggil juga untuk menjawab pertanyaan itu Karena kemudian ada pernyataan dari mantan Hakim Agung sahabat saya Gayus Lumbun Yang menyatakan bahwa putusan MA yang seperti itu progresif, maju bagi demokrasi Nah karena yang bicara Gayus Lumbun dan banyak yang bertanya kepada saya Sama-sama ahli di bidang tata negara dan administrasi negara gitu ya Jangan-jangan Gayus Lumbun ini saya salah baca Karena menurut saya putusan MA ini salah Kenapa dia memutuskan atau membatalkan satu isi peraturan KPU yang sudah sesuai dengan undang-undang Tetapi dinyatakan bertentangan dengan undang-undang Ya saya tidak ingin percaya atau tidak percaya terserah aja lah udah males gitu Yang dulu juga kan bilang begitu Maka itu Pak Dulu bilang begitu akhirnya saya dipaksa oleh parpol tuh urusan parpol Dulu dia bilang gak setuju Sekarang mau dikomentari lagi maksudnya nanti kita nih malu pada diri sendiri kalau saya komentari Orang yang mengerti ilmu belajar sedikit saja ilmu perundang-undangan sudah pasti Itu jawabannya Tapi ya itu tadi ini negara ini cara berhukumnya udah rusak dan dirusak Sehingga saya katakan males saya bicara yang kayak gitu-gitu Destruktif bagi saya tidak progresif Makanya saya menanggap ini saya ingin mendengar penjelasannya Penjelasan akademiknya saya urusan politisnya silahkanlah jalan tawar-menawar di bawah ya Siapa mau pasangan siapa ini Kalau mau disebut koalisi siapa Dan seterusnya silahkan aja Tetapi saya ini tanggapi akademiknya Dalam ilmu hukum perundang-undangan ini menurut saya salah Saya belum mendapat penjelasan dari sumber-sumber Saya memang membaca pemberitaan seluruhnya Setiap putusan mahkamah agung itu Mengikat Kalau sudah inkrah Ya sudah mengikat KPU kan tidak bisa menghindar Nah sementara ini jelas secara prosedur atau secara kewenangan ini salah Oleh sebab itu ini bukan hanya catat etik Catat moral Tapi juga catat hukum Nah kalau berani ya lakukan aja ketentuan pasal 17 Undang-undang kekuasaan kehakiman Yang menyatakan bahwa setiap keputusan yang cacat moral saja Apalagi catat hukum Cacat moral tidak usah dilaksanakan Biar aja tambah busuk-tambah busuk Pada akhirnya kebusukan itu akan runtuh sendiri kan Suatu saat Kalau ini yang begini-gini diterus-teruskan ya sudah silahkan aja Apa yang mau kau lakukan lakukan aja Mumpung Anda masih punya posisi untuk melakukan itu Tapi suatu saat itu bisa akan memukul dirinya sendiri ketika orang lain menggunakan cara yang sama Ya Yang juga untuk melawan kepentingan orang yang suka begitu Nah ini tiba-tiba dibatalkan katanya bertentangan Lebih bertentangan dengan yang mana Peraturan KPU sudah benar Nah oleh sebab itu Kalau memang itu mau diterima putusan Mahkamah Agung Berarti dia membatalkan isi undang-undang Sedangkan menurut hukum kita Menurut konstitusi kita Mahkamah Agung itu tidak boleh melakukan judicial review Atau membatalkan isi undang-undang Kalau isi undang-undang mau dibatalkan itu hanya dua caranya Satu legislative review Itu diubah oleh lembaga legislatif sendiri Atau judicial review oleh Mahkamah Konstitusi Bukan oleh Mahkamah Agung Hanya dua cara itu Hanya dua cara itu Atau PERPU kalau darurat Iya kan Jadi ini melampaui kewenangan Mahkamah Agung Jauh melampaui kewenangan Karena DPR sendiri sudah ada di undang-undang 30 tahun itu saat mendaftar 25 tahun itu saat mendaftar Kan gitu Iya saya nggak tahu caranya Karena mau dikatakan jangan dilaksanakan Itu sudah putusan MA Mau dilaksanakan putusan MA-nya itu bertentangan Dengan undang-undang dan kewenangannya Terus mau apa? Siapa yang mau meluruskan ini? Kan seharusnya MA yang meluruskan ini Sementara MA sendiri bungkam kan? Terus artinya apa? Menyerah juga dia Rule by law kan ini Ada keinginan gini Sekelompok orang gitu Lalu ditempuh melalui cara-cara ke Mahkamah Agung Iya apa yang mau dilakukan? Saya nggak tahu apa yang harus dilakukan Ini berhukum kita ini udah rusak Biar aja jalan nanti kan nabrak sendiri Biar busuk lah sendiri Itu udah busuk Cara berhukum kita ini sudah busuk sekarang Bisa berpikir begitu publik? Saya sudah bertanya kemana-mana Alihukum gimana Pak? Cara memperbaikinya ini Yang nggak tahu gimana ini Ini sudah di semua alih ini Tetapi kalau saya masih punya harapan Mudah-mudahan nanti kalau sudah dilantik Pak Prabowo melakukan perubahan-perubahan yang Bagus bagi ini Karena itu akan membantu Bagi pemerintah Akan membantu bagi Pak Prabowo Kalau hukum itu ditegakkan dengan benar Memulai dengan itu Kalau nggak ya Harusnya ke depan Akhirnya menjadi Negara hukum rimba kan ini Negara hukum rimba loud Notrian dasis indonesia sedikit to fighting kit mug w j Aye j j Terima kasih.